Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Permenungan firman Tuhan hari ini selasa 15 November 2022 yang menjadi dasar firman Tuhan terambil di dalam Filipi Pasal 4 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya, Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka, ala sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara, renungan pada hari ini berjudul Bagaimana dapat berpikir positif dan bersuka cita? Saudara-saudara, Saudara-saudara, pada umumnya kita ingin hidup berjalan dengan baik. Ada ungkapan, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Wah, sungguh, hidup yang demikian yang diimpikan banyak orang. Tetapi, realitanya tidak semua berjalan demikian. Bandai persoalan hidup datang menerpat kehidupan kita. Tantangan dan cobaan datang mewarnai hari-hari kita. Hal demikian mungkin membuat sebagian kita uring-uringan, mengeluh atas problem hidup yang dihadapi. Jika hal demikian terus-menerus mempengaruhi pikiran kita, bisa membawa dampak negatif bagi kita. Kesehatan kita menurun, kita menjadi sensitif, dan kehilangan semangat hidup. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa bisa jadi sumber masalah hidup kita pada mulanya adalah di dalam pikiran kita sendiri. Hal-hal negatif muncul dari pikiran kita. Suatu keadaan negatif, jika tidak kita maknai secara negatif, maka tidak berarti apa-apa. Tetapi sebaliknya, kalau itu dimaknai secara negatif, pastinya membawa dampak negatif bagi kita. Misalnya, saudara-saudara, ada dua orang karyawan yang mendapat PHK. Yang satu memaknainya secara negatif. Ia jadi kehilangan semangat hidup. Sementara yang satunya malah tidak melihat secara negatif. Sekarang sudah jadi pengusaha sukses, bermodalkan uang pesangonnya. Jadi kuncinya, kita dapat hidup bersuka cita itu pertama-tama kita menjaga pikiran kita. Nah, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi agar mereka mengisi hidup dan pikiran mereka dengan hal-hal mulia. Tadi di ayat yang ke-8 mengatakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, semua itu adalah hal-hal baik. Tetapi, saudara-saudara, perlu kita perhatikan bahwa hal-hal baik yang disampaikan Paulus itu hanya bisa ditemukan melalui firman Tuhan. Ini penting, saudara-saudara, karena apa yang mulia menurut dunia belum tentu sama dengan firman Tuhan. Apa yang benar, apa yang manis menurut dunia belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahagia menurut dunia belum tentu sama dengan bahagia menurut Allah. Rasul Paulus, saudara-saudara, mengajak kita untuk memikirkan dan melakukan apa yang diajarkan dan diteladankan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Jika itu yang kita lakukan, yakinlah bahwa damai, sejahtera, dan sukacita Allah dapat kita rasakan. Dan ini sifatnya permanen, saudara-saudara sukacitanya. Tidak bergantung pada keadaan. Walau kita menghadapi persoalan dan cobaan hidup, kita bisa berpikir positif dan dapat bersukacita. Seperti saat ini, kita bersama-sama setia, berkumpul, mendengarkan renungan pagi GKJ Bandung. Ini adalah salah satu cara kita mengisi hidup dan pikiran kita dengan hal-hal positif menurut Allah. Mari kita tekun menjalaninya, kita bersama meyakini bahwa hidup kita yang dipenuhi dengan firman Tuhan akan membuat kita selalu berpikir positif, penuh sukacita, dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapak di dalam surga, terima kasih di pagi ini kami dapat merasakan kasihmu, di mana engkau berkenan menyapa kami melalui firmanmu. Kami belajar bahwa hidup yang bersukacita adalah ketika kami mengisi pikiran kami dengan hal-hal positif secara khusus melalui firmanmu. Bimbing kami Tuhan agar kami dapat mengisi hari-hari kami dengan pikiran, tutur kata, dan perbuatan yang positif seturut dengan yang diajarkan firman Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Allah Bapak Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.